Intro Halo Sobat Minimalis, kali ini kita akan membahas tentang Cara mengelola kebutuhan dan keinginan Mengelola kebutuhan dan keinginan pada dasarnya dapat dibilang tidak mudah Dimana dalam kegiatan sehari-hari adanya suatu kebutuhan dan keinginan ini Jadi hal yang mampu mendorong agar dapat mencukupi kebutuhan dan keinginannya tersebut Dalam mencukupi atau mewujudkan kebutuhan dan keinginan kita Tak jarang kita akan lebih giat melakukan sesuatu seperti misalnya bekerja Akan tetapi alangkah baiknya jika sebelum mewujudkannya Terlebih dahulu kita harus mampu memahami Atau mengelola kebutuhan dan keinginan agar hasil pendapatan dari bekerja kita tidak terkena masalah Selain itu adanya pengetahuan terkait perbedaan kebutuhan dan keinginan ini Jadi hal yang perlu diketahui juga Pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda Tergantung pada profesi yang dimiliki dan situasi Dimana kebutuhan sendiri merupakan segala hasrat yang timbul dalam diri seseorang yang Jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya Contoh saja dari kebutuhan yang harus terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya Sedangkan untuk keinginan merupakan segala hasrat yang terjadi dalam diri manusia Yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita Tetapi bukan berarti suatu keinginan tidak masalah jika tidak terpenuhi Selama keinginan tersebut dapat memberikan dampak positif Maka tidak salah untuk memenuhinya Akan tetapi jika tidak terpenuhi pun Tidak akan memberikan pengaruh besar pada kelangsungan hidup kita Contoh dari keinginan ini bisa seperti pakaian yang membelinya hanya karena untuk memenuhi hasrat Akan kesukaannya Bukan karena memuduhkan Seperti membeli pakaian yang sangat mahal Lalu bagaimana cara mengelola kebutuhan dan keinginan? Berikut urayanya Yang pertama pengendalian diri Untuk mengelola kebutuhan dan keinginan Maka Anda perlu mengendalikan diri Mengendalikan diri ini dapat dilakukan seperti menanamkan dalam diri Anda Bahwa sebenarnya untuk mengelola kebutuhan dan keinginan Yang dapat melakukannya adalah diri Anda sendiri Bukan sebaliknya Sehingga jika Anda dikendalikan oleh kebutuhan dan keinginan Maka nantinya akan sulit mengontrol pengeluaran Dan akan terjebak pada perilaku konsumtif Dimana perilaku konsumtif ini membuat Anda akan lebih sering mengeluarkan uang untuk hal yang sebenarnya tidak begitu diperlukan Maka dari itu Mampu mengendalikan diri ini merupakan kunci utama dalam mengelola kebutuhan dan keinginan Kedua membuat daftar kebutuhan Dalam membuat daftar kebutuhan merupakan hal penting yang harus dilakukan Mengingat dengan melakukan hal ini Dapat sangat berguna dalam mengelola kebutuhan dan keuangan Anda Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam membuat daftar kebutuhan Adalah dengan memprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan Seperti makanan, transportasi, air, keperluan, untuk menunjang kesehatan, dan sebagainya Selanjutnya dari daftar kebutuhan yang telah dibuat Susunlah rincian biaya yang harus dikeluarkan Ketika biaya yang akan dikeluarkan masih memiliki sisa Maka dapat dimanfaatkan untuk hal lain Seperti menabung atau membeli keinginan yang dirasa perlu Atau bisa kamu investasikan Ketiga, membuat daftar keinginan Seperti yang telah disinggung sebelumnya Bahwa lebih penting dalam memenuhi kebutuhan terlebih dahulu Baru setelah itu memenuhi keinginan Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak perlu membuat daftar keinginan Mengingat hal ini juga bermanfaat Untuk mendorong semangat dalam pekerja Dan mampu untuk lebih melola kebutuhan dan keuangan Sama halnya seperti membuat daftar kebutuhan Dalam membuat daftar keinginan Kita juga perlu memperhatikan skala prioritas Kempat, berpikir rasional Dan tidak mengutamakan gengsi Setelah membuat daftar kebutuhan dan keinginan Dan ternyata masih terdapat dana yang tersisa Maka dapat digunakan untuk menabung Atau membeli keinginan yang lain Tetapi perlu diingat bahwa Anda harus cermat Dalam melihat dan memilih keinginan Seperti apa yang akan dibeli Jika tidak begitu perlu Maka pertimbangkanlah untuk hal-hal yang mungkin Lebih membutuhkan dana tersebut Selain itu, jangan mencoba untuk mengejar gengsi Seperti yang terjadi saat ini Banyak-banyak yang ketika membeli sesuatu Mereka lebih memilih Mengutamakan merek yang terkenal Agar lebih berkelas dan bergengsi Yang biasanya ini didukung dengan harga yang lebih mahal Hal seperti itu pada dasarnya tidak menjadi masalah Asalkan produk yang dibeli memiliki keunggulan dari segi kualitas Akan tetapi jika kondisi keuangan tidak mendukung Sebaiknya tidak memaksakan untuk membelinya Dan cobalah untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan Atau menabunglah terlebih dahulu Kelima, mengontrol emosi dan hindari yang tidak perlu Rasa keinginan yang begitu besar Seringkali membuat emosi seseorang tidak terkontrol Dan tidak berpikir panjang terhadap dampak yang diakibatkan Begitu juga saat berbelanja Seringkali tidak memikirkan dampak yang akan terjadi Oleh karena itu, sebelum membeli sesuatu Sebaiknya menetralkan emosi terlebih dahulu Dan pertimbangkan apa yang akan terjadi untuk selanjutnya Selain itu, sebaiknya menghindari hal yang tidak perlu dilakukan Akan menjadi bagian yang penting Dalam melolak kebutuhan dan keinginan Seperti yang telah disinggung sebelumnya Bahwa lebih baik mengutamakan yang benar-benar perlu Daripada yang tidak perlu Sehingga hal itu pun dapat mengamankan kondisi keuangan Anda Itulah beberapa cara Mengelola kebutuhan dan keinginan yang dapat Anda coba Dan terapkan Baik untuk Anda sebagai konsumen Atau bahkan pelaku bisnis yang dapat memberikan pengetahuan Terkait prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan Kali ini kita akan membahas tentang meski hidup cuma sekali Tetap pikirkan tabunganmu Dan juga masa depanmu Ada yang bilang hidup itu cuma sekali Jadi banyak yang hidupnya penuh dengan foya-foya Bersenang-senang kesana kemari Menghamburkan uangnya Hidup dari gaji ke gaji Bahkan besar pasak daripada tiang Besar pengeluaran daripada pendapatan Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup Orang tersebut di masa depan Kita perlu menabung dan berinvestasi Agar di masa tua nanti kita bisa memberikan hasil yang baik Bagi diri dan anak cucu kita sebagai pegangan mereka Meski demikian, saya tidak bisa menyalahkan sebagian dari kita Yang hidup menanggung kehidupan banyak orang Mulai dari menanggung kehidupan orang tua Adik, anak, dan sebagainya Sehingga merasa sulit untuk menabung Apalagi untuk berinvestasi Semoga Kalian semua mendapatkan rezeki yang akan bermanfaat Bagi orang di sekitarnya Bagi saya hidup itu memang cuma sekali Tapi coba pikirkan masa depanmu ke depan Berapa lama lagi Masa produktif hidup kita bekerja Mungkin 20 hingga 40 tahun lagi Kita dan pasangan akan pensiun Semoga kita semua panjang umur dan sehat selalu Nah, setelah kita tidak produktif lagi Coba pikirkan Bagaimana cara kita bisa tetap bertahan hidup Ketika sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi Kita perlu menabung dari sekarang Agar masa depan bisa terjaga Agar anak cucu kita bisa hidup dengan baik Menabunglah dari sekarang Sisikan setidaknya 5 hingga 10% dari penghasilan Kalau penghasilanmu 2 juta Sisikan 100 ribu hingga 200 ribu Jika penghasilan 3 juta Sisikan 150 ribu hingga 200 ribu rupiah Dan seterusnya Secara tidak sadar lama-kelamaan Jumlah tabungan akan bisa Menghidupkan 6 bulan pengeluaranmu Tabungan ini bisa menjadi dana darurat Untuk menjaga ketika ada kejadian tak terduga Yang membutuhkan uang Atau menguras tabungan kita nanti Ketika tabungan untuk dana darurat sudah cukup Maka saran saya kemudian Adalah untuk membuat dana pensiun Bukan dengan menabung Tapi berinvestasi Hal ini diperlukan karena harga barangnya semakin naik Sehingga Kalau kita menabung di tabungan biasa Maka nilai daya beli dari uang kita akan berkurang Coba bayangkan Ketika dulu kita bisa membeli mie instan Seharga 1000 rupiah per bungkus Sekarang harganya sudah naik menjadi 2700 hingga 3000 rupiah Naik 3 kali lipat Jika kita menabung saja Maka ketika kita menyimpan 100 juta rupiah di zaman dahulu Kita bisa membeli 1000 mie instan Tapi ketika kita membelinya saat ini Dengan 100 juta rupiah yang sama Maka yang didapat adalah 300 mie instan Itulah yang namanya inflasi Untuk melawan itu Kita perlu berinvestasi Baik dengan cara menyimpan logam mulia Seperti emas Melalui properti Melalui reksadana Deposito Saham dan sebagainya Dengan demikian Diharapkan masa depan kita akan lebih terjaga Dengan strategi demikian Saya harap kita semua Adalah orang yang punya masa depan cerah Sehat terus Dan punya rezeki yang dapat dimanfaatkan Untuk orang-orang sekitar Ingat kata pepatah Berakit-rakit dahulu Bersenang-senang kemudian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Meski hidup cuma sekali Tetaplah pikirkan masa depan Dan tabungan kita Hal yang lebih penting dari uang Uang bukanlah segala-galanya Banyak orang yang berlomba-lomba Mencari uang ke sana kemari Demi mengumpulkan sebanyak mungkin Menghalaukan segala cara Padahal bagi saya Uang bukanlah segala-galanya Mungkin benar saat ini Saya dan kamu Bekerja Mencari Dan mengumpulkan uang Demi Kesejahteraan hidup Hal ini dilakukan Demi masa depan kita Meskipun demikian Ada hal yang lebih penting dari uang Yang tidak dapat tergantikan Bahkan oleh uang sekalipun Berikut menurut saya Hal-hal yang tak dapat digantikan oleh uang Yang pertama Keharmonisan Keluarga yang harmonis Adalah dambaan bagi semua orang Tidak ada yang ingin keluarganya hancur Dan bertekar terus setiap harinya Kita ingin keluarga yang membuat kita Merasa aman di dalamnya Cinta dan kasih sayang mereka Akan membuat kita nyaman Menjalankan hidup ini Kita menjadi lebih bersyukur Atas hidup Ketika ada masalah melanda Kita bisa saling mencurahkan hati Ke keluarga kita Atau ke kerabat kita Dan mencarikan solusinya Bahkan dengan uang yang banyak pun Tidak jarang bahwa Banyak keluarga yang kurang harmonis Di kehidupannya Bahkan ada yang bertengkar Hanya karena perebutan warisan Dan sebagainya Apa artinya banyak uang Tetapi keluarganya tidak harmonis Bagi saya Keluarga lebih penting dari itu semua Maka dari itu Mulai sekarang Cobalah membuat Suasana keluarga yang harmonis Yang saling mendukung Satu sama lain Agar rumah yang kita tinggali Menjadi rumah yang nyaman Dan tantram Dan saya harap Kita semua memiliki keluarga Atau kerabat yang harmonis Kedua Rasa cukup Uang yang banyak Tanpa adanya rasa cukup Akan membuat kita Kurang bersyukur Rasa cukup Akan membuat kita Lebih mensyukuri hidup Dengan adanya hal ini Diharapkan kita bisa hidup Dengan tenang Tanpa ikut berlomba-lomba Dalam red dress Yang melelahkan Ketika kita melihat ke atas Maka yang ada adalah Diri kita merasa lebih kecil Ketika kita melihat ke bawah Maka yang kita rasakan Adalah betapa banyak orang Yang masih butuh Pertolongan kita Dengan adanya rasa cukup Maka kita akan lebih Banyak bersedekah Dan berbagi kepada orang lain Semoga kita semua memiliki Rasa cukup Dalam hidup ini Agar mendapatkan Perasaan bersyukur Atas hidup yang kita jalani Ketiga Kesehatan Kesehatan bagi saya Adalah sesuatu yang Lebih penting daripada uang Coba kamu bayangkan Banyak sekali orang Di luar sana Yang rela mengeluarkan uang Sebanyak mungkin Demi kesehatan mereka Demi kesembuhan mereka Ketika sakit Hal ini dilakukan Dengan beragam cara Mulai dari operasi Terapi Hingga pergi Ke rumah sakit luar negeri Percuma banyak uang Tapi kita hanya Tertidur lemas Di kamar rumah sakit Itulah kenapa Mencegah lebih baik Daripada mengobati Jagalah pola makan kita Perbanyak sayur Buah dan makanan Atau minuman sehat lainnya Kurangi konsumsi gula Dan garam Serta kafein Semua ini akan Bermanfaat ke depannya Hal ini perlu kita pelajari Bahwa kesehatan kita Adalah hal yang sangat penting Saya harap Semua dari kita Adalah orang-orang Yang sehat selalu Keempat Pengetahuan Pengetahuan dan pendidikan Adalah hal yang penting Bagi kita Uang yang banyak Tanpa adaya pengetahuan Akan membuat kita Mudah tertipu Dengan adanya pengetahuan Maka kamu akan Tercegah Dari pengaruh Investasi bodong Dan sebagainya Pengetahuan membuat kita Berpikir kritis Membuat kita dapat Membedakan Mana yang baik Dan benar Dalam membuat Suatu keputusan Dengan menonton video-video Seperti ini Saya harap kamu Memiliki pengetahuan Tambahan Yang dapat mengubah Perilaku kita Dalam mengambil keputusan Terutama dalam Hal keuangan Kali ini kita akan Membahas tentang Hal yang lebih penting Dari menabung Jika sebelum-sebelumnya Video saya Membahas topik Tentang pentingnya Menabung Maka kali ini Kita akan membahas Soal hal yang Lebih penting Dari menabung Jadi begini Menabung Adalah kegiatan Wajib bagi orang Yang sudah mampu Memenuhi kebutuhannya Akan tetapi Tidak semua orang Diharuskan menabung Terlebih dahulu Kenapa demikian? Karena ada beberapa Hal Yang menurut saya Lebih penting Dari menabung Berikut adalah beberapa Di antaranya Yang pertama Memenuhi kebutuhan Sebelum menabung Sebaiknya penuhi Terlebih dahulu Kebutuhan kita Terutama biaya Makanan pokok Tagihan listrik Tagihan air Gas Biaya bensin Biaya pulsa Dan internet Dan kebutuhan penting lainnya Ketika segala sesuatu Menjadi sangat sulit Dalam hidup Kita memiliki Dorongan yang dalam Untuk memotong semuanya Kembali Ke hal-hal Yang esensial Jadi sebaiknya Penuhi Kebutuhan Terlebih dahulu Ini semua Adalah strategi Untuk memastikan Bahwa kita Memenuhi kebutuhan Paling dasar Setiap hari Tanpa terganggu Oleh benda-benda Kurang bermanfaat Dalam hidup Percuma kita pusing Memikirkan Tabungan Tapi kebutuhan utama Tidak terpenuhi Maka dari itu Kita perlu Untuk memikirkan Kebutuhan utama Terlebih dahulu Untuk memenuhi Keberlangsungan hidup kita Kedua Membayar kredit KPR dan hutang lainnya Jika kamu sedang Melakukan kredit rumah Motor Mobil Dan lain sebagainya Maka kamu perlu Untuk mempentingkan Biaya Pembayaran kredit Tersebut terlebih dahulu Kalau telat bayar Maka akan ada Kemungkinan Barang kredit tersebut Akan disita Maka dari itu Sebelum menabung Pastikan Sudah selesai Membayar Biaya-biaya ini Ketiga Menjaga kesehatan Sekali lagi Ditekankan Di video sebelumnya Bahwa Menjaga kesehatan Merupakan hal Yang paling penting Jadi sebelum menabung Pastikan Biaya untuk Menjaga kesehatan Sudah terpenuhi Seperti biaya Untuk membeli Jus buah Dan sayur Yang menyehatkan Atau membeli Yogurt Dan yang lainnya Menjaga kesehatan Tidak harus yang mahal Tetapi bisa Menjaga kesehatan kita Dengan cara Yang murah Seperti Lari pagi Di tiap hari Atau sekedar Maraton Atau jalan kaki Hal ini penting Karena kesehatan Lebih utama Dibandingkan Uang yang banyak Ketika kita sehat Maka kita bisa Melakukan apapun Ketika sakit Pasti kita sadar Bahwa kesehatan Adalah segalanya Tapi Saya doakan kembali Mari berharap Bahwa kita semua Adalah orang yang Sehat selalu Kempat Beramal Coba kamu lihat Di sekelilingmu Coba perhatikan Masih banyak orang Yang membutuhkan Bantuan kita Kita perlu memberikan Sedikit uang Untuk didonasikan Atau disedekahkan Kepada yang membutuhkan Maka perlu Uluran tangan kita Dan kita pun Perlu untuk Memperhatikan Orang-orang tersebut Orang-orang yang Paling mulia Di dunia ini Adalah orang yang Mampu Menyatuni Fakir miskin Dan orang Yang membutuhkan Kelima Investasi Investasi Menurut saya Lebih penting Daripada menabung Kali ini Karena Berinvestasi Bertujuan Untuk jangka panjang Sedangkan menabung Lebih ke Jangka pendek Investasi Bertujuan Untuk melawan Inflasi Ketika harga Barang dan jasa Semakin mahal Maka uang Yang kita miliki Akan memiliki Daya beli Yang lebih rendah Untuk itulah Kita perlu Melakukan investasi Itulah tadi Hal Yang lebih penting Dari menabung Kenapa sih Kita perlu berhemat Bersakit-sakit Dahulu Berenang Ketepian Sebaiknya kita Bersakit-sakit Terlebih dahulu Lalu Bersenang-senang Kemudian Bukan sebaliknya Hari ini Berpoya-poya Tapi Sengsara Kemudian Jangan seperti itu Semoga Ini tidak terjadi Kepada kita Kita perlu berhemat Demi kebahagiaan Di masa depan Kenapa Kita perlu begitu Karena hidup Tidak hanya Untuk hari ini saja Kita perlu hidup Untuk masa depan Untuk Anak cucu kita Untuk dana ketika pensiun Dan sebagainya Menurut saya Yang paling penting pertama Adalah untuk dana darurat Coba kamu bayangkan Ketika ada musibah Atau kejadian Tidak terduga Maka yang terjadi Maka Yang jadi pengeluaran pertama Adalah uang kita sendiri Maka dari itu Kita perlu menyimpan Dana darurat Sebagai jaga-jaga Kisaran dana darurat ini Sekitar 3 hingga 6 bulan Pengeluaran Kamu sebulannya Dan kamu akan menyadari Betapa bermanfaatnya Hal tersebut Bagi dirimu Dana darurat ini Akan bermanfaat Tidak hanya ketika ada musibah Yang terjadi Tetapi bisa juga menjadi pegangan Ketika Anak baru lahir Atau ketika ingin menikah Hal ini perlu diperhatikan Bagi kita semua Hidup bukan cuma sekali Dan kamu perlu untuk memperhatikan Betapa pentingnya hidupmu di masa depan Coba bayangkan ketika sakit Kamu akan melihat betapa banyak uang yang akan dikeluarkan Tetapi Saya berharap Semoga semua dari kita bisa sehat selalu Dan sejahtera Baik ekonomi Kesehatan Dan segalanya Termasuk keluarga yang harmonis Amin Saya berharap Para penenggar setia saya Bisa menjadi orang-orang yang sukses Dan selalu berbahagia Di masa kini Dan di masa depan Yang penting kedua Adalah untuk dana pensiun Coba bayangkan Berapa jumlah dana pensiun yang diperlukan Ketika kamu sudah tidak lagi Bekerja atau memiliki Usia yang tidak produktif Pasti sangat besar sekali Maka dari itu Saya berharap kepada kamu Sekalian Untuk selalu berhemat Atau setidaknya Membatasi diri Untuk tidak membeli barang keinginan Yang berlebihan Sekali lagi Saya tekankan Ini semua Demi kepentingan kita bersama Demi masa depan kita semua Terima kasih Dan sehat selalu Kepada semua penonton Atau pendengar saya Semoga ini bermanfaat Sekian Dan terima kasih